Hai diajak di Recepterman tahun 2015 bulan 10 datang ketemu Paji datang-datang malam jam 10 malam ini saya suruh sedata mobil tapi Pak Ji bilang lu bisa berani sama keluarga lu itu akhirnya Pak Ji bilang lu nggak usah sedekah kalau mau lu tahajud seminggu tiga kali saya lakuin saya lakuin berkat saya di kantor dijolimin dipitman dan lain sebagainya akhirnya saya jalanin dengan ikmat tiap minggu ke sini selama satu tahun saya dikabun semua kebuka jadi menjolimin air dan hinta maaf segala macem segala udah rame lah nah terakhir saya taruhnya nyawa tiga kali mobil saya tiga kali tapi saya belum tahu kayak gimana lho nyari senyawanya melewat itu tadi Paji mobil pertama tabrakan saya di Lampung di proyek Oh bakal ini dihajar mobil truk 18 ton bangunakan Renblom 23 mobil 3 mobil masuk jurang punya saya di jalur duduk situ aja saya tidak pindah-pindah nah setelah itu selesai kegiaturan kemudian kembali lagi di Taksim Malaya tabrakan lagi saya mobil pernya itu putus mobil apaan saya putus roda depan ribut lagi akhirnya eh eh komunikasi musawarah saya cuma ngasih satu juta ke dia selesai selesai kembali lagi sini mobil jalan lagi pulang dari tahajud dari sini saya kalau pulang tahajud dari sini jam tiga jam setengah empat nyampe rumah saya jam cuma 45 menit sampai rumah ke Cekareng dari Bogor sampai 45 menit nah itu pas di Cawang depan BNN itu mau saya tidur nah tidur nggak tahu gimana ceritanya tau-tau gua mobil melintir jekit sampai balik lagi karena sampai saya bilang kenapa mobil begitu dikasih musuh sebelumnya sering nggak tahu mobil lagi mobil lagi empat mobil tuh jekit Alhamdulillah nggak terbalik nah disitulah jadi hajat saya terkabul itu memang banyak rintangannya nah Pak Haji bilang kamu sabar gue sabar gue sabar aja Alhamdulillah gitu sampai sekarang yang faktor utama yang sering saya lakukan adalah sedekah WC sedekah WC pertama saya lakuin di Bogor di pasar yang paling kotor seluruh pagi sedekah WC sekitar 100 ribu atau 50 ribu nah kejadian saya kebetulan kantor saya itu yang lama di kompen oleh proyek di Surabaya karena alat saya rusak jadi mereka nuntut-nuntut balik minta pergantian nah saya dituntut oleh proyek itu 200 juta nah sampai di sini saya bilang Pak Haji saya dituntut sama proyek 2 juta lu sedekah WC aja bos nah sedekah WC saya sungguh-sungguh jam 4 tetanggan di pesawat begitu turun dari pesawat di Surabaya saya sedekah WC langsung berapa? 50 ribu ini emang pinjem segitu itu pun pinjem pinjem tapi nggak pegang duit saya sama bos Anor pinjem tapi nggak bilang lo sedekah WC saya cuma pinjem mau apa ya nggak mau sedekah aja gitu nah saya tanya di bandar itu mbak penjaga WC iya mbak tukang cuci-cuci WCnya iya saya mau sedekah tolong doa saya di aminkan jangan sekali-kali minta doa sama anak yatim jangan sekali-kali minta doa sama pemersi WC jadi ngomongin kayak tadi mbak aminin ya hajat saya nah nanti dia berdoa nih pada kalau nanti pemersi WC ngaminin begitu juga anak yatim kita berdoa pesawat amin anak yatim roket doa ini bunda ya bunda mau tukar tambah suami boleh langsung aja tukar tambah suami nah setelah saya ijak di depan WC itu sama penjaga WC saya mau ketemu dengan si A dipermudah diperlancar secepat mungkin lunas bebas dan Alhamdulillah kita jalan jangan bilang amin ya kita jalan ada meeting beberapa menit lah sekitar mungkin 15 menit akhirnya saya dari 200 juta saya hitung-hitung cuma 20 juta teman-teman alhamdulillah saya jatah pemersi WC